Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Ewan Awe Pali Oga Di channel saya Ananda Dr. Ewan Hari ini saya ingin membahas tentang Dok kenapa sih kucing saya menggigit-gigit tangan, kaki dan segalanya Seperti itu Dan sebelumnya saya ingin melihatkan kamu video tentang kucing saya bernama Chiu Dia sedang aktif sekali dan menggigit-gigit segala hal yang ada di sampingnya Seperti video berikut ini No 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 Ok Ok saya saat ini syuting di bawah meja Duduk di lantai bersama kucing saya Chiu Nah pasti teman-teman yang punya kucing Terutama kitten yang ada di rumah Tentunya bertanya-tanya Dok kenapa sih kucing saya menggigit-gigit tangan dan sebagainya Hal ini sangat wajar Karena pada saat usianya si Chiu ini Ciu-Ciu Umurnya lebih kurang 4 bulan sampai 5 bulan Nah di usia ini Usia 4 bulan sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan Mereka akan aktif sekali menggigit-gigit karena ada masanya pertukaran gigi Jadi pertukaran gigi itu maksudnya gigi susu berubah menjadi gigi tetap Kayak gitu Umumnya gigi-giginya akan terasa sangat gatal Mereka akan kumpul sangat cepat Dan akhirnya mereka bakalan Apa Menggigit-gigit itu adalah salah satu reaksi alaminya Untuk merespon dari insting lah Seperti itu Nah Tapi Dalam masa ini Juga dalam masa pembelajaran Intinya kalian tidak boleh salah dalam mendidiknya Seperti yang saya lakukan tadi Yaitu Saat menggigit kaki Kita harus mengatakan No Atau mereka itu harus diberikan punishment Misalnya Jangan terlalu terlihat seperti excited Atau Jangan Kayak gitu Misalnya Saat ciu menggigit Kemudian saya bilang Jangan ciu Mereka itu tidak bisa membedakan antara Marahan Bahagia dan sebagainya Kalau seandainya kamu menunjukkan ekspresi seperti itu Mereka akan Mengulanginya lagi dan lagi Seperti itu Kemudian kalau seandainya mereka Kemudian kalau seandainya nih Mereka itu menggigit kakimu Kemudian Tanganmu Dan kamu Langsung kaget Seperti itu Atau Lari-larian Atau Sampai dia Mengejar-gejarmu Itu akan Menanamkan mindset Di dalam otak mereka Bahwa menggigit tangan Menggigit kaki Adalah salah satu Kegiatan yang paling kamu sukain Yang kamu lakukan bersama kucingmu Jadi Agar mindset-mindset ini Tidak terbentuk Ini beberapa tips dari saya Yang pertama Jika dia melakukan Menggigit tanganmu Atau menggigit kakimu Kemudian kamu harus Secara verbal Mengatakan kata-kata tegas Namun pendek Seperti No Tidak Kayak gitu No Sebenarnya Misalnya Ciu No Kayak gitu Kalau seandainya Tidak ada respon dari dia Lakukan Pelatihan Kata No Itu sebenarnya Tidak ini Dengan cara No Kemudian kamu sentil hidungnya sedikit Atau Mundurkan kepalanya Namun Dengan ekspresi Yang tajam Kemudian Tegas Seperti itu Jangan bilang No Muin No Itu akan Lain artinya Bagi dia Yang kedua Karena ini adalah insting alami Kamu tidak bisa menghentikannya Namun bisa mengalihkan medianya saja Contohnya saja Seperti saya tadi Biasanya menggigit kaki Kemudian sekarang Dia berpindah ke sendal saya Walaupun Sendal itu Termasuk benda yang tidak bersih Namun Bisa dijadikan media Kalau bisa lagi Lebih baik lagi Sebenarnya Kamu Belikan Mainan yang bisa digigit oleh kucing Atau Yang ada Bau-bau Yang menarik buat kucing Ini bisa juga Dijadikan media Atau Mainan-mainan kucing Kemudian Ditaruh makanannya Di dalaman Itu juga bisa Tapi Kalau seandainya Memang Low budget Atau Dia tidak terlalu suka Dengan Mainan-mainan Seperti itu Sendal pun tidak ada masalah Asal Reaksi Untuk menggigit-gigitnya Itu ada Media Medianya Untuk menggigit-gigit Seperti itu Dan Kalau seandainya Kamu Berkeluarga Di rumah Tidak semua sendiri Di rumah Tentunya hal ini Harus dikasih tahu Ke semua keluarga Yang ada di rumah Karena kalau seandainya Kamu cuma melakukan Ini sendiri Kemudian Si kucing Menggigit yang lain Dan mereka melakukan Ekspres yang sama Tentunya akan Mengakibatkan Kerancuan Kebingungan oleh kucing Jadi Kalau seandainya Ada keluarga Kasih tahu keluarganya Mama Papa Kalau seandainya Digigit Sama Ciu Atau kucing Kemudian Jangan Kasih tahu No Kemudian Atau Dimundurkan Kepalanya Atau Disentil Sedikit hidungnya Seperti itu Nah Mudah-mudahan Kalau seandainya Sudah seperti itu Kucing Kucing akan Belajar Apa itu Kartano Kemudian Belajar Ada media lain Selain kaki dan tangan Kemudian Tentunya Kalau seandainya Sudah Kucingmu sudah terlatih Mudah-mudahan Nanti dia Bakalan menjadi Kucing yang Baik Kemudian Mengerti Bahwa Menggigit itu Hanya bisa dilakukan Di mainan Dan Terakhir dari saya Dalam melatih Itu tidak ada Yang hasilnya Langsung jadi Bahkan Ada yang Perlu 2 minggu 3 minggu Bahkan Sebulan Atau Berbulan-bulan Jadi Jika Kucingmu Belum paham Dalam Satu hari Pelatihan Cobalah Dua hari Sampai Tiga hari Kemudian Belum paham Lagi Coba terus Sampai Seminggu Dan sebagainya Tapi Kalau seandainya Benar-benar Sudah Capek Rasanya Dia Gak Paham-paham Berarti Teknik Pelatihan Kalian Yang Salah Atau Sikap Kalian Mungkin Berubah-rubah Akhirnya Kucing Tidak Mengerti Apa Yang Sebenarnya Dilatihkan Kepada Mereka Jadi Pesan Saya Kalau Kucing Menggigit Itu Normal Kalau Seandainya Apa Kasih Pertama Kasih Punishment Kemudian Alihkan Tempat Menggigit Itu Tips Dari Saya Oke Sebelum Kamu Melanjutkan Menonton Video Ini Alangkah Baiknya Support Channel Kami Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Dan Hidupkan Tanda Lonceng Agar Kamu Mendapatkan Notifikasi Updatean Terbaru Dari Kami Dan Memperlah Ke Website Kami www.drstripe Hewan.net Di Sini Kamu Akan Mendapatkan Updatean Terbaru Tentang Dunia Kesehatan Hewan Seminar Bahkan Luangan Kerja Medusa Sentai Terima kasih.